Intro Hai semua, buat teman-teman yang akun Shopee Putnya sudah aktif, jangan lupa ganti password akun kalian supaya akun kalian aman Nah untuk menggantinya gampang banget, teman-teman langsung saja buka aplikasi Shopee Partner dan kemudian teman-teman login menggunakan nomor handphone Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara login menggunakan nomor handphone, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya Disitu saya sudah pernah membagikan bagaimana cara login dengan nomor handphone Nah kita langsung saja buka aplikasi Shopee Partner dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini Nah disini teman-teman langsung saja klik pengaturan di pojok kanan bawah di sebelah sini Dan kemudian disini teman-teman langsung saja klik pengaturan akun Yang sebelah sini nih, yang gambar orang, di klik saja dan kemudian akan muncul seperti ini Nah disini teman-teman ada dua pilihan, mau ubah password akun saya atau akun sub saya Karena kebetulan nanti teman-teman akan mendapatkan dua akun untuk login ke akun Shopee Put kalian Nah sekarang kita langsung saja ganti akun saya di sebelah sini yang atas dan kemudian disini teman-teman langsung saja klik ubah password Cara ini bisa kalian temukan jika kalian login menggunakan akun utama kalian atau login dengan nomor handphone Nah teman-teman langsung saja klik ubah password dan kemudian disini teman-teman masukkan dulu password yang saat ini kalian pakai Jika sudah, teman-teman langsung saja klik tombol berikutnya di bawah sini dan kemudian akan muncul seperti ini Nah disini teman-teman langsung saja masukkan password barunya Ingat ya teman-teman, password ini jangan sampai salah dan harus terdiri dari 8 sampai 16 karakter dengan mengandung 1 huruf besar dan 1 huruf kecil Nah jika sudah, teman-teman langsung saja klik tombol OK di bawah sini dan pastikan teman-teman selalu ingat password baru ini Nah jika sudah muncul seperti ini, ini tandanya akun kalian sudah berhasil diganti passwordnya Nah jika sudah, teman-teman langsung saja untuk mengganti password untuk username yang satunya lagi Jangan sampai lupa ya teman-teman Disini teman-teman langsung saja klik pengaturan akun lagi di sebelah sini Dan kemudian disini teman-teman pilih untuk akun staff saya Tadi kan akun saya, nah sekarang kita ganti akun staff saya Disini teman-teman langsung saja klik tanda pensil di sebelah sini nih Klik edit dan kemudian disini teman-teman langsung saja klik ubah password staff di sebelah sini Dan kemudian disini teman-teman langsung saja masukkan password barunya Saran saya, password ini samakan saja dengan password utama supaya teman-teman tidak lupa Jika sudah, langsung saja klik tombol OK Dan kemudian jika sudah muncul seperti ini, ini tandanya password sudah berhasil diubah Dan setelah mengganti password, akun kalian akan otomatis keluar Dan teman-teman bisa langsung login ulang menggunakan password baru Atau teman-teman bisa langsung login menggunakan nomor handphone yang kalian daftarkan untuk Shopee Put Gimana teman-teman, gampang banget kan caranya? Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton